Intro Baik kita lanjut Kitab Kifah Yaitu Allah Ada pertanyaan nanti Sebenarnya tak ada Pada pertemuan lalu Kita ngejelasin atau ngebahas Tentang orang tua nabi Bahwa hukum itu Apakah ditetapkan dengan akal Atau syarak Itu yang pembahasan lalu Kemudian hukum itu ada dua Ada hukum usul Ada hukum furuk Yang pada pertemuan terakhir Adalah tentang status Kedudukan orang tua nabi Apakah Ahlul jannah Di surga Ataukah Ahlul jannah Di neraka Jawabannya apa? Ahlul jannah Imam Nawawi Mengatakan Ahlul fatrah Masuk neraka Bukan semuanya Ahlul fatrah Masuk neraka Ahlul fatrah Yang menyembah Allah Beriman kepada Allah Beriman kepada Agama nabi-nabi terdahulu Tidak nyembah berhala Dia ahlul jannah Tapi kalau ahlul fatrah Dia nyembah berhala Imam Nawawi Mengatakan Masuk neraka Pertanyaannya Ayah ibu nabi Ahlul fatrah tidak? Ahlul fatrah Nyembah berhala? Tidak Tidak Ya sudah berarti Menurut Imam Nawawi Ayah ibu nabi adalah Ahlul jannah Jadi kalau kata wahabi Ayah ibu nabi Itu masuk neraka Mereka mengutip pendapat Imam Nawawi Mereka tidak jujur Di dalam menyampaikan ilmu Jadi mereka Menfitnah Imam Nawawi Baik kita lanjutkan Iqnam Annahu yajibu Alakuli muslimin Ketahuilah bahwasannya Wajib Bagi tiap-tiap muslim Nah tiap-tiap muslim Di sini siapa? Muslim di sini Maksudnya adalah Bangsa jin Dan bangsa manusia Ya Nah mukalah Yang dikatakan mukalah Itu dari bangsa jin Dan bangsa Bangsa manusia Artinya apa? Yang dituntuk Belajar Ako idul iman 50 Sifat 20 ini Bukan manusia saja Tapi bangsa jin Juga dituntut Belajar Sifat 20 Maka jangan heran Ya Kalau di dalam Majelis-majelis Seperti ini Kita yang gak nampak ya Nah bangsa-bangsa jin itu Ada yang ikut Mengaji Karena kita aja yang gak nampak Biasanya dia suka Duduknya di sudut-sudut gitu Enggak di sudut-sudut Biasanya Manusia Bener ini Nanti kalau kita Duduk Muncul bau-bau Wangi Tiba-tiba Itu biasa orang itu Itu tandanya itu Jin muslim itu Bau wangi dia Wangi dia Baunya Kalau belum wali Belum ada Muridnya jin Tapi kalau udah jadi wali Bangsa jin pun Ngaji sama dia Malulah kita Kita mau ngajar Pintas sabuk Ada murid jin Kita gak nampak dia Dia nampak kita Waktu ngaji aja Macam orang soleh Rupanya di belakang Maksiatnya Kau gak Malu kita Kita gak nampak dia Dia nampak kita Kan bahaya Kalau ada murid jin Makanya Yang bisa Ngajar jin itu Adalah wali Karena dia Menjaga Maksiat Zohir dan Balti Itu dia Secara Zohir dan batin Menjaga diri Dari maksiat Nah baik Jadi Wajib bagi tiap Tiap-tiap muslim Dari bangsa jin Dan bangsa manusia Maka yang wajib Dituntut belajar Ilmu Tawid Sifat 20 Atau Apa idul iman 50 ini Bukan hanya Dari kalangan manusia Tapi juga Dari kalangan Bangsa jin Sebagaimana kita Wajib sholat Jin muslim Juga wajib Sholat Sebagaimana kita Wajib puasa Jin muslim Juga wajib Puasa Sebagaimana kita Wajib ma'rifatullah Mengenal Allah Dengan sifat-sifat Yang wajib Mustahil Jais Beserta dengan dalil Maka bangsa jin Juga ditutup Demikian juga Jadi Bedanya Jin sama kita Kalau ngaji gimana Kalau jin Ngaji gak bawa kita Ngaji Kalau jin Ngaji gak bawa Kita Ya dimana Penalbit bangsa jin Maka tengok Yang gak bawa kita Manusia Enggak Ini benar Ini benar Jin ngaji gak bawa kita Kemudian Bedanya apa lagi Kalau jin Sekali dengar Langsung Tanggap ya Langsung dapat Itu bedanya sama kita Cerdas mereka Makanya jin itu Dari bangsa jin Banyak yang jadi wali Kalau jadi nabi Gak ada Ada pun pendapat Yang mengatakan Ada Dari kalangan jin Itu menjadi nabi Itu pendapat yang tertolak Memang ada kitab Yang menyebutkan itu Dari bangsa jin Ada yang menjadi nabi Tapi itu tertolak Menjadi rasul gak ada Menjadi nabi ada Tapi itu pendapat yang marju Tapi kalau kalangan jin Mereka menjadi wali Itu banyak Bahkan tingkatan wali Mereka bukan wali biasa Tingkatan wali kutub Jadi ada bangsa jin Yang menjadi wali Wali kutub Tingkatan yang cukup tinggi Itu dalam dunia perwalian Kalau kita wali-wali daya Atau wali murid Baik Kenapa Karena toatnya mereka Mereka kalau udah toat Bener-bener toat Kita ini gak ada apa-apanya lah Dibandingkan mereka Jadi jangan disangka Bangsa jin seperti itu Gak ada yang alim Yang jadi ulama ada Bahkan yang jadi wali juga Juga ada Nanti kalau ke masjid Nabawi Kaji arah ke keburan Baki Nah disana ada yang namanya Mustafa Itu ngajarkan hadis tafsir Dari kalangan sesama bangsa jin Beliau termasuk jin yang hidup Umurnya panjang Ya hidup sejak masa Nabi Jadi termasuk sahabat Nabi Dari kalangan bangsa jin Ya Tapi ulama dia Namanya Mustafa Nanti datang kesana Dipanggil-panggil Mustafa Wahabi yang datang Mustafa Wahabi Apa katanya kan Itu di pekuburan Baki Kalau di Makkah Namanya pekuburannya Mak Mak lah Ya Kalau di Madinah Namanya pekuburan Baki Disitu ada satu tempat Majelis ilmu Tapi bangsa jin yang ngaji Yang ngajar adalah jin Murid-muridnya juga bangsa Bangsa jin Enak kalau cerita jin Jadi Di Jawa itu Kiai itu biasa Ada pesantren Nanti ada satu ruangan kelas itu Yang gak boleh dimasukin santri Ya Itu biasa Kenapa Kalau udah kayak gitu Berarti Kiai itu punya murid Dari bangsa jin Ya Jadi Seperti itu Nanti ngajarnya malam Ya Malam sendirian Ya masuk bawa kitab Nah itu di Jawa gak biasa Di kalangan santri Jawa Kalau ada pesantren Kiainya ngelarang Kalian jangan kesana ya Di pondok pesantren Lirboyo Saya pernah disitu juga belajar Lirboyo Kediri Itu di Belakang pondok pesantren itu Ada kuburan-kuburan tua Ya Nah disitu Santri gak boleh Masuk ke wilayah itu Ya Dan kita dulu punya temen Bandel Ya Masuk dia penasaran Kenapa pula dilarang Orang cuma kuburan aja Tiga hari gak pulang Ya Ternyata Itu dulu Pendiri pesantren Lirboyo Kediri Itu udah ada Itu kan dulu Tempat Apa namanya Mentah itu Lahan mentah Jadi banyak lah Ya bangsa-bangsa jin disitu Mau buat pesantren ya Tarung dulu lah Siapa paling sakti Ya Jadi dengan raja jin yang paling sakti Bertarung dengan kiainya Kalah Raja jinnya Buat kejadian Ini kami mau buat pesantren disini Kau gak usir Kau kasih tempat disitu Tapi jangan ganggu santri saya Ya Nah mereka juga bilang Jangan sampai ada manusia kemari Ya Akhirnya ya itu kejadian Memang bener Ya Kesanalah kalau gak percaya Ya Kelirboyo Kediri Itu di belakang pondok Ada kuburan-kuburan tua Sejak zaman penjajahan dulu Udah ada Santri kita gak boleh masuk ke situ Ya Karena disitu tempat santri-santri Dari bangsa jin Ya Dari bangsa jin Sama ada di Masjid Kelirboyo itu Bedok Bedok tau ya Jangan tidur di bawah itu Ya Sering dipindahin itu santri Kalau disitu Dan ini bukan cita kombo-kombo Ya Memang bener teruji Dan terbukti Ya Kadang santri ada yang bandel Gak boleh keluar malam Dia keluar malam Akhirnya gak dapat pintu Ya gak dapat pintu pondok Tidurnya di masjid Ngambil posisi di bawah Di bawah bedok Di bawah bedok itu dingin tempatnya Memang sejuk Ya Tiba-tiba nanti subuh bangun Udah di kamar mandi Entah dimana-mana Ya Itu udah terkenal itu tempat itu Itu pondok pesantren biasa Ya Kalau punya murid Dari bangsa jin itu biasa Makanya kalau bapak ibu Punya anak pondok Nanti anaknya pondok cerita Mak Aku keluar lah mak Dari pondok ini kenapa Aku tadi malam dinampakin aku Mau ke kamar mandi Ada nenek-nenek Misalnya kan gitu kan Nah udah gak usah diambil Mungkin itu adalah Ya Santri dari kalangan bangsa Bangsa jin Gak ada masalah itu Gak usah terlalu ditanggep-tanggapin Laporan-laporan dari anak-anak kita Biar aja dia mondok Ya Fokus Belajar Ya Itu biasa yang seperti itu Nah jadi Di Mustapawi ya Saya Mustapah Hussein itu juga seperti itu Almarhum guru kita Almarhum Ustaz Haji Muhammad Nafi Saji juga pernah cerita itu Ya Saya Mustapah Hussein itu sering Tengah malam itu pergi ke Singolot Ya sungai Ya ke pinggir sungai itu Masuk nyebran Itu hutan-hutan Bawa kitab Bawa kitab Siapa coba yang mau diajar ke sana Kata beliau Kalau gak murid-murid dari bangsa Bangsa jin Nah itu biasa Tapi kalau belum jadi wali Belum punya Nah gitu ya Kalau udah jadi wali Nah itu biasa Punya murid dari bangsa Bangsa jin Ya Wali lah pokoknya Wali itu kan ada yang tingkatnya rendah Tingkatan rendah Macam kepling lah Kumpamanya ya Ada yang setinggi dura Setingkat camat Setingkat wali kota Setingkat gubernur itu Ada seperti itu memang Setingkat nasional Misalnya Siapa di Indonesia Di wali yang paling Pinggi kewaliannya Itu tetap ada Tapi wali itu Mastur banyaknya Nah baik Bapak Ibu Hadirin wal hadirin Rahimahumullah Artinya di dalam Majelis ilmu seperti ini Kita kudu menjaga adab Jangan sembarangan-sembarangan Karena kita gak tahu Di depan Belakang Kanan Kiri kita Siapa yang duduk Mungkin kita gak nampak Tapi mereka pasti hadir Untuk menyimak Kajian-kajian ilmu Apalagi sekiranya Yang membahas itu Memang orang yang soleh Secara zohir dan batin Pasti mereka mau ngaji Nah Jadi yang wajib Belajar tauin Alakuli muslim Disini Adalah Bangsa jin Dan manusia Kalau manusia Mukalafnya itu kan Setelah balik Ya kan Anak laki-laki Balik Apabila telah Ihtilang Mimpi bah Basah Anak perempuan Balik Kalau sudah datang Hidnya Kan gitu Maka kalau sudah balik Dianggap lah mereka Mukal Mukalaf Terbebani Hukum syariat Wajib sholat Wajib puasa Termasuk wajib belajar Tauhid Kalau sudah balik Nah bedanya kita dengan bangsa jin Bangsa jin Begitu mereka lahir Sudah langsung balik Mereka Bangsa jin Begitu mereka lahir Sudah langsung Mukal Mukalaf Ya Jadi Enggak ada nunggu-nunggu Jin perempuan Udah balik tau Belum lagi haid Gak ada Begitu lahir Bangsa jin Langsung Mukal Mukalaf Jin itu Punya suami Punya istri Enggak kira-kira Ada ya Ada Punya anak Juga ada Cumanalah Melahirkan Jin itu Kalau mati Cuman Jin itu Jadi angin Dia Jadi angin Makanya Bangsa jin itu Gini Ini perlu kita Koidahnya Perlu kita Jelaskan Karena ini Urusan akidah Pertama Perlu kita Pahami Arwah Gentayangan itu Gak ada Dalam Islam itu Gak ada Apa Gentayangan itu Gak ada Semua orang yang meninggal dunia Meninggalnya normal Dibunuh Bunuh diri Dan itu kan Semuanya ada Tempatnya Yaitu kembali ke alam barzah Jadi perlu Koidah Koidah dalam Tawit yang perlu Dipahami Dalam masalah Urusan jin Pertama Gak ada Namanya Ruh Gentayangan Jelas ya Nah Kalaupun itu Tersebar luas Di masyarakat Ruh Sipulan itu Nampak-nampakkan Yang bunuh diri Semalam Gitu misalnya Itu gak Itu bangsa jin Ya Apalagi Sampai masuk Ketubuh manusia Kesurupan Sampai Atok kau Ah Mana pula Kau atok aku Kalau kau tahu Kau mau atok aku Siapa nama atok aku Ya Oh nama atok Ini nama saya nih Ya Pak Isha Misalnya Jir tadi ngaku Pak Isha Ah Mana pula Tahun berapa Atok pulang Tahun sekian Sekian Betul pulang Kalau kau tahu Sama siapa Jadi mengaji Kamu Ustaz Sumitra Ustaz Irhas Awak pun Oh betul Atok awak nih Gitu Enggak Itu Jir Khorin Jir Khorin Jir Khorin itu memang Setiap kita kan punya Jir Khorin Kemana-mana Tahu kita Makanya tahu Kalilah detailnya kita Jadi kalau ada Orang kesurupan Ngaku-ngaku Ini ruhnya Sipulang Ruhnya Sipulang Tak ada itu Itu Jir Mana pula Orang meninggal dunia Masuk ke dalam Jasad orang hidup Kan tidak masuk akal Secara tahu itu Iya Dua ruh pula Dalam satu jasad Bisa gak Dikuti orang hidup Jadi itu kerjanya Siapa Jir Jir Kemudian Imam Syafi'i Radiyallahu'an Pernah berkata Siapa yang mengaku Melihat jin Dengan wujud asli Fahu'a kafir Gak ada yang tahu Wujud asli jin Kalau ada yang Naku-ngaku Melihat wujud asli jin Dia kafir Bukan berarti Kalau ada orang Nampak aku jin Dan malam bilang kafir Jangan Yang maksudnya Orang yang mengaku Melihat jin Dengan bentuk asli Maka dihukumi kafir Jadi Imam Syafi'i Pernah berkata Siapa yang mengaku Melihat jin Kafirlah dia Nah ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani Dalam kitab Beliau Maksud perkataan Imam Syafi'i Siapa yang melihat jin Mengaku melihat jin Maka dia kafir Maksudnya adalah Melihat perwujudan jin Dengan wujud aslinya Jelas ya Artinya apa Ja'is hukumnya Manusia melihat jin Tapi bukan dengan wujud asli Adapun yang kita nampak Bapak Ibu Yang gata orang Kalau jin di Indonesia Gendurung Wola Gendilana Apa lagi namanya Nah itulah pokoknya Jadi itu bukan Wujud aslinya dia Itu namanya Tamaskulat Tamaskulat itu apa Berubahnya jin Dari wujud asli Kepada perwujudan yang lain Agar dia bisa dilihat Oleh manusia Itu namanya Tamaskulat Jadi yang nampak kita Kuntilanak Atau Yang kata orang Genderul Begu ganjang Apalah itu Itu bukan wujud asli dia Itu jin Jin Tapi bukan wujud asli Itu adalah Tamaskulat Percaya gak ada itu semua Saya percaya Sering kita tengok itu Kadang kita Sering diketawa-ketawa Lagi mancing malam-malam Ketawa dia Saya bilang Biar aja Sampai habis Suara gaus itu ketawa Itu tamaskulat namanya Tamaskulat Dan bisa Dilihat bisa Dan gini Kita udah ngaji tauhin Gak usah takut sama jin Dia yang takut sama kita Kalau gak percaya Begitu nampak Deketin lah Gak sampai dekat Pasti hilang dia Atau kita yang duluan Pingsan Tapi ini bener Kita pernah nunggu Dulu saya Waktu pertama Ini kan Kalau dari pondok Taman Begitu selesai Mondok Itu Sebelum pulang Santrinya disuruh Ngabdi dulu Selama satu tahun Kebetulan Saya dicirim Ke Kalimantan Barat Pada waktu itu Di Pontianak Masuk lagi ke dalam Namanya Singkawang Nah itu daerahnya Angker memang Jadi waktu saya Pertama kali sampai Kesana Saya Saya sholat subuh Pes sholat maghrib Jelas depan saya Buah yang manita Ya di kamar itu Nah Siapa lah tuh Dan saya sholat aja Ya Agak selesai sholat Malamnya Asli Nampak saya Gak pake baju Rambutnya keriting Tapi begitu saya Mau fokus Melihat gini Mata itu Macem kamera buram Tau Ya Jadi kalau ada yang Nampak jelas sekali Bonga itu Ya Kalau setinggi Apa bikin punya Kalau mau dihirian Kokus Pasti buram ya Kayak kamera Blur Ya Udah Kita dengan Merinding-merinding juga Kita deketin Mau dia apa Kita datang di jalan Nah ilang sendiri dia Nah Ini udah ngajik Ipaya tun awal Nampak jin kok pingsan Ya Percuma Harusnya semakin bertambah Ngajik tahu Bertambah kok Iman Itu semakin takut Setan sama awal Ya Jin ya Ini sebaliknya Nah itu Kita bisa ditangkap Eh Bisa Bisa Ada amalannya itu Ya Mengikat jin misalnya Ya Mengikat jin Itu ada amalannya Ada Mau Pak Isha Kalau mau datang ke pondok Itu Bisa Bisa Ja'is itu Hukumnya Ya Ja'is Nabi pernah gak Mengikat setan Akhirnya dilepaskan Nabi kan Ditanya sahabat Ibrid Nangkap Ibrid Ya Rasul Kenapa Sahabat ditunjukkan loh Itu Aku tangkap kuika Itu Ibrid Ya Kemudian Dilepaskan Nabi Sahabat tanya Kenapa kau lepaskan Ya Rasul Aku takut Tawaduknya Nabi Aku takut Menyanyi ilmunya Nabi Sulaiman Padahal Nabi ya Bisa aja Cuma tawaduk Nabi Ya Dilepaskannya lagi Ditibrit itu Karena apa kata beliau Aku takut Aku menyaingi Ya Kedudukannya Sulaiman Tawaduk Nabi Ya Maka Nabi yang paling tampan Bukan Nabi Yusuf Nabi Muhammad Nabi yang paling tampan Ya Ketampanan Nabi Yusuf Masih setengah Dari ketampanan Baginda Nabi Muhammad Cuma kenapa Nabi Yusuf Dilihat perempuan Perempuan sampai Mengiris tangan Kenapa Nabi Yusuf Wibawanya Ya sedikit Tapi kalau Nabi Muhammad Ya Gantengnya Lebih ganteng Nabi Muhammad Dari Nabi Yusuf Tapi kenapa Wanita gak begitu terpana Terkalahkan dengan Haibahnya Nabi Ya Apa Wibawa Nabi Jadi Jangankan perempuan Memandang Nabi Nampak Nabi Perempuan tunduk Sangking kalah Dengan aura Wibawanya Nabi Nah itu dia Jadi Nabi yang paling tampan Nabi kita Nabi Muhammad Ya Kemudian Kedudukan yang paling tinggi Kedudukan Nabi Muhammad Nabi kita mau Kalau mau nangkap Mengatur semua bangsa jin Nabi bisa Buktinya hadis itu jelas Ditangkap Nabi Jin Ibrahim Dilepaskan Nabi Karena Nabi Tawadu Ya nanti dipilih orang Aku lebih hebat dari Sulaiman Ya padahal Ketak ikatnya benar Sebenarnya beliau lebih hebat Dari semua Nabi Cuma Ketawaduan baginda Nabi Muhammad S.A.W. Nah itu bisa Yang seperti itu Ya Itu kalau pesantren Yang kayak gitu Ada ya Di pasuruan Ya Di pasuruan Ilmu Belajar kitabnya Sikit Tapi belajar ilmu Ilmu itu Tapi bukan kayak Samsudin Ya Itu nipu itu Nah artinya gini ya Artinya Jin Itu juga kesimpulannya Dituntut belajar Ya Belajar fikir Belajar tauhid Makanya kita Kudu Sopan santun Di dalam majelis Ya Karena kita gak tahu Siapa Yang ada di sekitar kita Ya Nah Kemudian tadi Jin itu Muka langnya Sejak lahir ya Beda dengan kita Kalau kita Mukalaf Nunggu balik Kayak gitu Kalau pangsa jin Begitu lahir Sudah mukalaf Sudah mukalaf Ya Sudah mukalaf Mereka hidup Seperti kita Mereka punya keluarga Punya istri Punya anak Punya tempat tinggal Mereka mati Mati Dimana tanah wakabnya Kalau jin mati Dimana Nah itu ada Saya pernah baca kitab Khususus membahas Tentang jin Ya Sampai apa Sampai dibahas Kitab itu Apakah jin Buang air juga Nah kan Tidak pernah terlintas Di benak kita Dengan Jin kan makan Hadisnya ada Jin makan apa Sisa-sisa makanan Manu Malaysia Nah apakah jin Buang air juga Buang air Kemana caranya Dan gimana Nah itu di kitab itu ada Ya usahlah dibahas itu Ya Nah ini Tawwiti Faya Tula Oman yang penting Nah itu udah Kata kita Faya Tula Oman baru Kepondo Biar dikajarin Imu-imu yang Kayak gitu Nah baik Kita perlu ya Untuk juru dakwah Paling gak adalah Amalan-amalan mirip Makanya kemarin Saya suruh baca Roti bulhadad Ya Pijib syakron Itu dibaca ya Rutin Terutama kayak Pak Isha Juru dakwah Apa Begitu Itu penting Ya Saya punya kawan dulu Meninggal dulu Ya Ceramang mutadarah Ya Meninggal Kenapa ya Kata orang Begitulah Makanya baca itu Roti bulhadad Yang udah saya Pijasakan Pijib syakron Ya Nah itu Untuk memudahkan Semua urusan kita Dan menjaga diri kita Dari bahaya-bahaya Yang kita gak ketahui Baik Khamsina Ayyarifah Khamsina Akidatan Wajib setiap muslim Muslim tadi siapa Jin dan manusia Malaikat gimana Apakah nabi kita Dikutus kepada Malaikat Ya Kepada manusia Kepada jin dan Kepada selainnya Di dalam hadis Disebut kenapa Semua Nabi kita itu Dikutus Kepada semua Makhluk Ya kan Wama arsal naka Di dalam Al-Quran Wama arsal naka Dan Sesungguhnya Ya Engkau Wama arsal naka Illa rahmatalil Alamain Dan tidaklah kami Utus Engkau Wahai Muhammad Kecuali membawa Rahmat Untuk seluruh Penduru alam Nah Artinya Nabi Muhammad Diutus kepada Semua makhluk Cuma harus Dibedakan Diutusnya Nabi Muhammad Kepada bangsa Jin dan Kepada Bangsa manusia Itu disebut Namanya Irsalu taklif Diutusnya Nabi kepada Bangsa jin Bangsa manusia Namanya Irsalu taklif Pengutusan Dalam Membawa Pembebanan Hukum Artinya apa Nabi Muhammad Diutus kepada Jin dan manusia Untuk Menyebarkan Ajaran syariat Wajib sholat Wajib puasa Belajar Tauhid Itu kan Pembebanan Tidak secara hukum Pembebanan Hukum Jadi Nabi Muhammad Diutus kepada Jin dan manusia Namanya Irsalu taklif Ada pun Nabi Muhammad Diutus kepada Bangsa Selain manusia Jin Diutusnya Nabi kepada Malaikat Diutusnya Nabi kepada Tumbuhan Diutusnya Nabi kepada Benda-benda Mati Diutusnya Nabi kepada Hewan Nabi diutus juga Tidak kepada Semua itu Diutus Tapi Dengan Irsalu Tashrif Namanya Jadi Saya Simpulkan Kembali Nabi Muhammad Diutus kepada Semua Makhluk Allah Tanpa Terkecuali Jin Manusia Malaikat Tumbuh-tumbuhan Hewan Termasuk Benda-benda Padat Batu Tanah Pohon Dan lain sebagainya Nabi diutus Kepada Semuanya Jelas Cuma Dirinci Diutusnya Nabi Kepada Bangsa Jin Dan Bangsa Manusia Itu Dinamakan Irsalut Taklif Pembebanan Hukum Wajib Salat Wajib Puasa Dan seterusnya Ada pun Diutusnya Nabi selain Kepada Manusia Dan Jin Namanya Irsalut Tashrif Diutus Untuk Menambah Kemuliaannya Nabi Jadi Nabi diutus Kepada Malaikat Diutus Nabi kepada Malaikat Diutus Tapi Bukan Dengan Irsalut Taklif Kalau Nabi Diutus Kepada Malaikat Dengan Irsalut Taklif Malaikat Wajib Sholat Enggak Enggak Diutus Enggak Nabi Muhammad Kepada Tumbuh-tumbuhan Diutus Tapi Bukan Irsalut Taklif Seperti Kita Kalau Nabi Muhammad Dikutus Kepada Tumbuh-tumbuhan Hewan Adalah Irsalut Taklif Berarti Tumbuhan Hewan Bukan Wajib Sholat Kan Enggak Wajib Sholat Mereka Namanya Irsalut Tash Untuk Meninggikan Derajatnya Nabi Di sisi Maklum Yang Jelas Kesimpulannya Apa Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Diutus Untuk Semua Maklum Baik Bangsajin Manusia Dan lain Sebagainya Nah Baik Sedikit lagi Ada dua macam Dalil Nakli Dengan Dalil Akli Dalil Nakli Adalah Dalil Yang Bersumber Dalil Al-Quran Dan Hadis Adapun Dalil Akli Dalil Logika Nah Dalil Akli Terbagi Lagi Dua Dalil Ijmali Dengan Dalil Tafsiri Dalil Ijmali Dalil Yang Bersifat Umum Global Dalil Tafsiri Dalil Yang Dalil Dalil Yang Bersifat Rinci Nah Misalnya Gini Contoh Dalil Ijmali Ditanya Orang Kita Allah Itu Ada Kita Jawab Ada Ditanya Lagi Apa Buktinya Kalau Allah Itu Ada Maka Kita Jawab Bukti Atau Dalil Allah Itu Ada Adanya Alam Ini Baharunya Alam Ini Menjadi Dalil Adanya Allah Adanya Alam Ini Menjadi Dalil Adanya Allah Itu Namanya Dari Ijmali Kalau Kita Tahu Sampai Situ Namanya Dari Ijmali Kemudian Ditanya Lagi Bagaimana Bisa Kau Menjadikan Alam Ini Sebagai Dari Adanya Allah Kemudian Kita Jawab Kau Mau Kau Dari Sisi Baharunya Apa Dari Sisi Mungkin Alam Ini Baharu Alam Ini Mungkin Mungkin Mau Dari Yang Mana Kita Kita Pula Yang Mantar Udah Coba Kau Jelaskan Dari Sisi Baharu Kita Jelaskan Alam Itu Begini Rinci Itu Namanya Dari Taf 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 T enough Taf Tah Taf Baharu sekalian alam Dalil sifat pakoh Baharu sekalian alam Dalil sifat apa lagi? Mukhallah khadril ha'wadis Baharu sekalian alam Dalil sifat dia meminapsi Baharu sekalian alam Wahdanya 20 sifat Baharu sekalian alam Itu dalil ijemali Udah tutup lah Selesai dah Kan udah dapat kita dalilnya secara ijemah Ijemah Tapi ngaji tauhid Kalau gak dibahas dalil tafsirinya Maka gak seru Makanya kita ngaji tauhid Kifayatul awam Sirojul huda Apa lagi kitab yang kita baca? Bidayatul Bidayatul Akidatul najin Itu semua kitab tauhid Yang membahas bahasannya Secara mendetail Artinya secara dalil tafsirinya Jadi sebenarnya Cukup kita belajar sifat 20 itu Dengan dalil ijemali Ditanya orang Apa dalil 20 sifat wajib bagi Allah? Baharu sekalian alam Udah selesai Ya Tutup lah Sudhaf Allah Wulajib Khotam Kan gitu kan? Cuma kenapa kita tidak Kenapa kita Pembahasan majelis kita selalu deten? Kita membahas sampai dalil secara tafsiri Nah ketika sudah dibahas dalilnya secara tafsiri Urusan dapat gak dapat Itu gak jadi masalah Yang penting dalil ijemah Kan udah lepas parduainnya kan? Ditanya orang Allah bersifat kudroh Ya Apa dalil Allah bersifat kudroh? Baru sekalian alam Udah kan? Apa bayarnya? Ya Dan kita tahu baru itu apa? Sesuatu yang ada di dahulu Tidak ada Udah selesai Ya Kalau gitu capek situ aja Belajar tahu Udah cukup Ustaz Udah Apa bayar-bayar? Gak bahas ta'aluh Ta'aluh pun gak apa-apa Yang penting kita imani Allah bersifat kudroh Jelas Wajib Allah bersifat kudroh Ya Jangan ragu Maha puasa Allah Ta'ala Dalilnya apa? Bahar Sekalian alam Wajib kita imani Allah bersifat iroda Ya Jangan ragu Ya Apa dalilnya? Bahar Sekalian alam Nah kan udah dapat belum kita jual semua Dapat dalil jemalinya Ya Jadi gak sampai mendetail kalipun Gak apa-apa sebetulnya belajar tahu ini Nah Kalau lagi sampai berdebat-berdebat Kadang-adeh gitu Ya Kayak balik isro'il Suka kali berdebat Ya Udah saya sampaikan berulang kali Ngaji tahu ini Untuk diamalkan Bukan cari perdebat Perdebatan Ngaji tahu dalam-dalam Kalau ditimpa musibah Masih ngeluh juga Mana tahu ini Ya Nah jadi Orang yang ngaji tahu itu Tenang aja hatinya Ya Termasuk ketika ditimpa Sesuatu ujian Yang gak diharapkan Dia tetap tenang Ya Dia tetap terima Karena dia sadar Itu cuma hamba Hamba itu yaudah Menerima semua ketetapan Allah Allah Ya Ngaji tahu hid Duit 100 ribu aja Hilang gaduh Ya Gak bisa tidur buari Mana lah duit apa Menurut apa Ngaji Ngaji Naki Bayatul Awak Bidayatul Hidayah Sirajul Buda Afidatul Najim Itu yang hilang 100 ribu Kone Mana tahu hidnya Nah makanya ini Gak usah cerita Saya bilang Bola balik Saya sampaikan Di sini Di majelis Sini-sini Sekitar sini Tahuid itu Ilmu Ya Yang bukan untuk Dicari Dipelajari Supaya bisa kita Bergembangkan Tapi kita belajar tahu Supaya kita Mengamalkannya Ya Artinya apa Betul-betul Kita sadar Kita ini Cuma hamba Udah itu aja intinya Inti ketahuitan Itu apa Simple Menerima Semua ketetapan Allah Dengan hati Yang lapang Itulah Inti tahuid Kalau kita dikasih Yang enak Ngerima Dikasih Allah Yang enak Nikmat Sesuai hawa nafsu Kita nerima gak Tapi sedikit Orang yang mampu Bersyukur Ketika ditimpa Musibah Beratul Ya Kalau masih Gini Kalau dapat Nikmat Syukur Mendapat Musibah Ujian Sabar Masih Hamba Amatiran Masih Hamba Amatiran Hamba Allah Yang sebenar-benarnya Hamba Allah Ditimpa Musibah Masih mampu Dia bersyukur Di dalam musibah Berat Tapi itulah Inti ketahuit Kenapa Karena dia Nerima Apapun Yang ditetapkan Allah Kepadanya Termasuk Sesuatu Yang tidak Dia harapkan Dia tetap Nerima Yang penting Dia usaha Udah usaha Ternyata Usaha Membuang Nasih Hatinya Nggak Ngeluh Ya Ya Allah Yang penting Aku udah Ikhtiar Semua Taksir Itu Dari Munya Allah Kan Yang penting Usaha Jadi Inti Ketauhidan Intinya Apa Mampu Menerima Segala Bentuk Ketentuan Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Sebatas Ketentuan Yang kita Mau Termasuk Ketentuan Yang kita Tidak Mau Kita Mampu Menerimanya Dengan Hati yang Lapang Berarti Kita Udah Jadi Hamba Yang Bertau Jelas Berapa Kira Ya Allah Imam Ibrahim Adham Peradangan Tau ya Ulama Subir Ditanya Sama Orang Eh Imam Ente Kalau Dapat Musibah Gimana Kata Muridnya Si Ulama Si Imam Ini Imam Ibrahim Adham Jawab Ente Dulu Yang Jawab Nanti Aneh Yang Jawab Ente Kalau Dapat Musibah Kayak Mana Kata Imam Ibrahim Adham Kepada Muridnya Wahai Tuhan Guru Kalau Aku Dapat Iman Aku Bersyukur Kalau Aku Dapat Musibah Dapat Ujian Aku Bersabar Apa Kata Imam Ibrahim Adham Kalau Gitu Kau Gak Beda Sama Gumbung Tau Gumbung 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 Gitu Enggak Kira-kira Kalau Apa Dikasih tulang Kan senang kali Dapat Nikmat Senang Coba Enggak Dapat Nikmat Bahkan Diganggunya Orang Kan Dibilang Kau Lapar Gumbung Jadi Sampai Kata Beliau Begitu Kalau Kau Mendapat Musibah Masih Sabar Kau Enggak Ada Bedanya Dapat Nikmat Kau Bersyukur Kau Bersyukur Ketika Hanya Mendapat Nikmat Dan Bersabar Ketika Ditimpa Musibah Enggak Jauh Berbeda Kau Sama Gumbung Gumbung Itu Berterima kasih Sama Tuhannya Kalo Dikasih Makan Hanya Coba Gak Dikasih Makan Digigit Kau Kan Gitu Ketika Yang Murid Tadi Dikiranya Dapatkan Jawabannya Aku Tuan Guru Kalo Mendapat Nikmat Aku Syukur Tapi Kalo Dikasih Ujian Musibah Sama Allah Aku Sabar Oh Kalo Kalo Kau Gitu Masih Kau Dijaga Gak Rumah Kau Dijaga Ladang Dijaga Kepun Dijaga Coba Gak Kau Dimakannya Kata Imam Ibrahim Ada Kalo Gitu Tuan Guru Gimana Saya Bukan Ketika Dapat Nikmat Saya Bersyukur Waktu Mendapat Musibah Ujian Aku Bersyukur Kepada Allah Kenapa Aku Memandang Ujian Dan Musibah Yang Datang Bentuk Kasih Sayang Allah Kepadaku Supaya Aku Ingat Dia Terus Dalam Gak Tawid Beliau Aduh Kita Belajar Berdebat Kerjanya Hilangkan Sifat Sifat Seperti Belajar Tawid Diamalkan Inti Tawid Intinya Simple Latih Lagi Untuk Senantiasa Menerima Ketentuan Allah Ketika Seorang Hamba Mampu Menerima Segala Bentuk Ketetapan Allah Kepada Dirinya Apakah Ketetapan Yang Berkesesuaian Dengan Hawa Nafsunya Keinginan Dirinya Atau Ketetapan Yang Dia Tidak Mau Itu Menimpa Dirinya Dia Tetap Menerima Itu Intinya Tawid Kebanyakan Kita Berarti Masih Hamba Amat Tira Walau Najinya Udah Tinggi Melihat Kadar Keimanan Bukan Dari Kajian Hadirin Tapi Dari Sikap Dia Menikapi Berbagai Bentuk Ketetapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Allah Tapi Untuk Kesitu Ya Gak Akan Mahku Kalau Gak Melalui Ilmunya Dulu Kita Mengaji Ini Kita Mengajinya Nanti Ada Tahap Yang Situ Gak Mau Ngaji Ngarep Itu Mimpi Paham Di Mulut Aja Kalau Gak Mau Ngaji Aku Sabar Ketika Ditimpa Musibah Aku Syukur Di Mulut Di Rumah Nangis Ya Allah Apalah Dosa Kuat Kau Kasih Aku Ujian Kayak Gini Tanya Pula Dia Ya Allah Apa Dosa Yang Salah Ku Sehingga Kau Tertipakan Aku Ujian Kayak Gini Nuntut Tuhan Dia Tanya Pula Dosanya Apa Nanti Ditunjukkan Tuhan Dosanya Apa Nggak Sanggup Ini Dosa Semua Dosa Dosa Dibandingkan Ujian Yang Kukasih Tidak Ada Apa-apanya Ujian Dibandingkan Dosa Jadi Jangan Kukur Dengan Dosa Apa Kenapa Aku Nimpakan Kau Ujian Usibah Begini Kukur Kukur Sama Dosa Tidak 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 Tapi tahapan kita ya Masih tahap belah Makanya kita belajar tauhid Kita pahami sudah Dan kita upayakan apa yang bisa kita amalkan Kita amalkan Jangan untuk kita Anggar-anggar di luar Ngetes-ngetes nanya gitu kan Gak usah Udah kayak Bani Israel orang kayak gitu Ini dengerin Udah kayak Bani Israel orang kayak gitu Jangan kan kepada orang biasa Nabi Muhammad sahaja dibat sama Bani Israel Jadi kalau kayak gitu Model kita belajar tauhid ini Ngetes-ngetes Apa segala macam Itu udah gak jauh beda kita dengan Bani Israel Dan lagi tauhid dipahami penjelasannya Disimak mana yang bisa diamalkan Diamalkan Bukan berpikir oh ini bisa senjata nih Untuk debat nanti nanya disana Aku tes guru sana Kalau ini Bani Israel apa umat Nabi Muhammad Ya Allah ya Rabb Terakhir Ujian musibah Azab Itu beda Ini supaya kita paham nih Yang penutup Apa bedanya ujian musibah dan azab Kalian kadang hadirin Ada dosa-dosa itu Yang azabnya didahulukan Allah di dunia Kita ini masih hidup Tapi azab itu udah didahulukan Allah ketika di dunia Masih hidup tadi kita Belum mati Biasakan azab ketika sudah mati Ini masih di dunia Kita udah kena azab Apa aja dosa yang azabnya didahulukan di dunia Durhaka kepada orang tua Hati-hati Kita yang masih punya orang tua Jangan karena orang tua kita gak alim Orang tua kita gak soleh-soleh amat Kita kurang ajar sama orang tua Orang tua kita walaupun gak soleh-soleh kali Itu tetap orang tua Aset untuk masuk ke surga Jangan karena kita orang ajib Ayah kita kadang solatnya gak tentu Perasaan awak Awak bisa suka-suka hati sama ayah kita Sama emak kita Jangan Walau dia bukan orang soleh Bukan orang alim Ayah emak adalah aset kita untuk surga Jelas itu ya Yang durhaka kepada ayah emak Dosanya bukan lagi di akhirat Tapi didahulukan Allah di dunia Kedua Apalagi Meninggalkan solat Hati-hati Dosa meninggalkan solat ini Azabnya didahulukan Allah Ta'ala di dunia Apalagi Durhaka kepada guru Itu juga azabnya didahulukan Allah Kedika di dunia Biasa kalau murid durhaka sama guru Susah hidupnya Itu banyak Kejadian-kejadian Kisah para wali Di dalam kitab-kitab Sampai di Yaman Itu ada seorang murid Dia hafal kitab Tufatul Muhtaz Bukan minhasnya lagi Salahnya Alim Bakal kalau digadang-gadang masyarakat Yaman Ini anak Kalau gurunya udah wafat Anaknya pasti menjadi penggantinya Akhirnya apa? Karena udah merasa banyak ilmu Dia keluar Atau misi-misi pengajian Gak minta izin sama guru Asal ada orang undang Diterima Orang undang diterima Kalo dia masih punya guru Ini suatu adat nih Kalau punya guru Minta izin dulu sama guru Ustaz saya dikintai izni Boleh apa enggak? Udah bawa disini aja Berarti jangan Kalau kata guru silahkan Dakwah inti Baru bergerak Ini karena merasa udah banyak ilmu Guru aja gak mau minta izin Kepada gurunya Walhasil Habib Abdullah Syatiri Waktu majulis ini Nanya Diakseni murid Pulang hadir Pulang hadir Pulang Giri dan si Pulang gak hadir Tanya sama temen-temennya Mana si Pulang? Maaf Habib Dia lagi ngisi kajian Di Kuala Tanjung Nah gitu lah Karang lebih Apa dia sudah minta izin kepada saya? Kata Habib Abdullah Syatiri Belum ada Habib Apa kata beliau? Biar orangnya disana Ibunya tinggal disini Gurunya keramat Wali Sampai muridnya di Kuala Tanjung Tak bisa bercakap Cuma Assalamualaikum Assalamualaikum aja Kisah nyata Durhaka sama guru Akhirnya apa? Sebenarnya Sudah dinasihati Ulama-ulama di Yaman itu Sudah lah Minta maaf aja sama Habib Datang ke pondok balik Minta maaf sama guru Orangnya pemaaf itu Sudah kayak gitu Tengik lagi Kalau kata orang wedan Ah Males aku Sombong Sudah kena azab Masih sombong Disuruh balik Minta maaf sama guru Gak mau Malah dijilai-jilai Tinggal gurunya Yang gak ada dilakukan Di Diomongin Seolah-olah itu adalah Ahlak yang burung dari gurunya Disubur ke masyarakat Walhasil Sampai dia wafat Membelik Sehelai Kain kafan pun Dia gak sanggup Kenapa? Durhaka sama guru Miskin dibuat Allah Ta'ala Nah jadi Itu diantara dosa-dosa Yang azabnya Didahulukan Allah di dunia Ya Nah Ada ujian Ada azab Si A Si B Sama-sama ditimpa Kemiskinan Ya Itulah contohnya disana Atau si A Si B Miskin Sakit Si B Miskin Sakit juga Cuma ini bisa berbeda Konteksnya Kalau si A Orang baik Minimal Solat 5 waktu Kemiskinan Dan sakit Yang Allah Timpakan Kepadanya Itu adalah Ujian untuk dia Musibah Itu yang dinamakan Ujian Bila dia bersabar Allah akan memberi Pahala yang besar Untuknya Dan menambah Derajat yang tinggi Di sisinya Ini Ada orang Si B Miskin Sakit juga Tak Solat Itu bukan Ujian Azab Jelas itu ya Ini kadang DMPT pula tuh Wah Sakit ya Wah Ya gak Pak Ustad Aku sedang Dikuji oleh Allah Ta'ala Aku ngomong Dikuji apanya Wah Allah ada solat Itu bukan Ujian Itu Azab Paham ya Maksudnya ya Jadi itu harus Kita bedakan Itu konsep Ujian Konsep azab Termasuk Azab itu Apalagi Dia diazab Allah Tapi dia tidak Sadar sedang Diazab Allah Itu sadar gak Dia diazab Allah tadi Gak sadar Itu juga Azab yang lain Udah dikasih Sakit Itu azab Dikasih Miskin Itu azab Gak sadar Dia itu azab Itu juga Azab yang lain Beberapa Dobel-dobel azabnya Yang Allah berikan Kepada dia Makanya Kita introveksi Diri kita masing-masing Setiap orang Punya masalah Benar Setiap orang Punya musibah Benar Punya ujian Tapi lihat Jangan sampai Hal tersebut Hal tersebut Itu merupakan Azab dari Allah Tapi kita tidak sadari Jadi sekarang bagaimana Yang punya banyak masalah Yang punya Bruun-ruutan Pikiran Dan lain sebagainya Dekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama Perbaiki sholat Perbaiki hubungan Dengan orang tua Perbaiki dengan Orang-orang Hubungan yang dulu Mungkin pernah kita sakiti Kita zulim hatinya Perbaiki Insyaallah Dengan itu semua Perbuatan yang baik itu Segera diangkat Allah Segala kesulitan kita Apapun itu Intinya apa Kembali Kepada Allah Perbaiki hubungan Kepada sesama Terlebih kepada guru Hubungan kepada orang tua Kepada jiran tetangga Dan lain sebagainya Supaya Allah Angkat kesulitan-kesulitan Yang kita alami Intinya Semua manusia Punya masalah Orang mati pun Masalah juga Ya kalau dapat Aduh kubur Terima kasih selamat menikmati